Ibadah, karena memang kita dilahirkan oleh Allah akibatih untuk ibadah. Akibatih awa'idu tajak noniki adalah ibadah nangkusi Allah. Cuman, di yang ibadah nangkusi Allah, kronomenungsoniku jenis makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup mandiri. Merkau butuh mangan, butuh ngubi, butuh sandang, butuh batang. Sehingga tidak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh menunjukkan. Gini ku, kudu, transaksi, kudu mangan, terus nyambut gawi. Maka dituliskan pada top yang kedua, gini ku rumpul adat. Membicarakan soal hukum adat. Di hukum adat itu meliputi masalah kebiasaan kita. Kita butuh makan, butuh ngubi, butuh nikah, Oh, ketahancahan dengan satu negara ini. Setelahnya kita berseransaksi, bersosial dengan manusia lain, Kalau kita berdua nafsu, kita berdua marah, Kadang-kadang apa yang kita inginkan malah didapatkan oleh orang lain. Apa yang kita tidak suka malah terjadi pada diri kita. Sehingga setiap yang terjadi malah geger. Kali tiang, malih hasil, malih sombong dan satu negara ini. Mulanya itu, sing nomor 10, sing seperempat, Disebutkan dengan hal-hal yang bisa meneribatkan kerusakan seseorang, Baik bukan manusia satu dengan yang lain, Dan sampai merepek, bukan ini lagi penyerah. Kalau mempunyai keinginan, Terus tidak tercapai, Malah tercapai pada orang lain, khasut. Khasut, kalau memang mampu mengimplementasikan, Akhirnya merusak. Tidak mampu, akhirnya gotor, marah. Kalau marah, tidak bisa untuk melampiaskan, Akhirnya jadi hidup, jadi dendam. Habis dendam, akhirnya merasani. Maka disitu, akan disedukkan tentang, Seperempat prokhorosin yang usahakan, Handuri, wangkul habis merasani, Akhirnya disenggaku jamaah, Wayai jamaah, wayai ngaji, wayai ibadah, Tapi korona khasut, Merkuh imam itu du'awai, Merkuh pimpinan itu du'awai, Mame kasih do'a. Mereka datang, Mereka datang, Mereka datang, Adalah mongkhasut, Begel, Kasameng karuwang, Kesuahulu pimpinan itu, Jamaahiku, Kotipeiku, Sekarang bindahi, Akhirnya terjadi semacam itu. Bahkan, Andai kata dia buduh, Sedangkan, Sinyalim, Mereka, Mereka, Sinyalim, 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 Menjadi tetap dalam kebodohan gara-gara khasut. Kenapa khasut gara-gara dia menginginkan tidak tercapai malah justru dimiliki oleh orang lain. Ini disebutkan tidak ini adalah hal-hal yang bisa merusakkan manusia mendirubuskan di dalam jurang neraka. Nah, setelahnya itu, terakhir dibicarakan untuk menyelamatkan dari semuanya itu bagaimana? Untuk menyelamatkan dari keseluruhan itu, Yang itu disebutkan Fasal Munjiat. Fasal Munjiat yaitu Bapakitab Munjiat, Kitab-kitab yang bisa menyelamatkan dari keseluruhannya itu. Tentunya, Ya, mau gak mau harus topai. Nah, setelahnya topai bagaimana? Ya, kudus apaan? Ya, sisi mau ternomba, Sipegel-pegel, Kita, ya, nopaman, Kudus jimpetan seterusnya. Kudus berusia itu disebutkan di dalam kitab Munjiat. Kudus peribad. Berarti total jenderal, Kita, ya, dudukkan dari empat ini. Pertama, Sekseperempat adalah ibadah, Sekseperempat adalah adah, Adah itu kebiasaan-kebiasaan manusia yang dilakukan. Susial di antara satu dengan yang lain, Ini jenderal ini. Kudus mangan, Kudus mangan, Yang malah itu dibutuh beras, Kudus beras, Susi, Gak duisawah, Tapi, Sondawi, Bacur, Akhir malih saling sosial, Saling gantian, Saling membutuhkan. Ini dibahas dalam seperempat kitab, Kudus, Ini kubat muamalah, Memu, Ada, Senomertelu, Lekwiswa, Yang malah itu kadang-kadang, Kepingin, Kini, Yolaran, Yolaran, Padahal, Harangi, Masih, Jiridah, Isu, Akhir, Dan, 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 Sehingga terjadi, Penyakit-penyakit yang terjadi pada diri manusia, Maka, Dibahas terjelam, Yang seperempat adalah, Muhdika. Setelahnya, Kerusakan, Bagaimana cara menyelamatkan? Ini berarti manusia, Empat macam ini. Lalu, Empat macam ini, Washtamal, Langkoh, Korful, Ibadah ala asurati kudubin, Mengatasi sepuluh kitab. Nanti, Untuk, Seperti, Yang seperempat, Ibadah, Itu mengandung sepuluh kitab. Adat, Mengandung sepuluh kitab. Mulikat, Mengandung sepuluh kitab. Munjiat, Mengandung sepuluh kitab. Berarti, Empat puluh kitab. Dalam kitab, Ia, Yang terjelamkan, Empat puluh kitab. Dari empat puluh kitab itu nanti, Masing-masing kitab, Mengandung sepuluh kitab. Mengandung sepuluh kitab. Berarti, Sepuluh kali empat puluh, Sama dengan empat ratus. Jadi, Bisa mengatakan, Kita pilih kitab, Nanti, Bisa mengatakan, Sepuluh kompat ratus, Hasal kita Tapi yang kita harus menentukan Kita bisa berada di sisi Bapak kayaknya Bapak kayaknya Bapak kayaknya Masya Allah Nah, kita dapatkan sehat Kita bisa melakukan ini Nah, guys Rupanya Kitab ilmu Kitab ilmu Wakitab ikawah idil Aqaid Surah saya keterangkan Sisi Sepuluh kitab itu Sisi kitab ilmi Nah, meruluh kitab Bicara soal kawah idil aqaid Akidah 50 Kedua, ketiga Wakitab yasrari Tuharoh Kitab siwi Tuharoh Rahasyani Tuharoh Di balik Tuharoh Di balik rahasya Tuharoh Wakitab yasrari zakat Kitab Silini Zakat Rahasyani Zakat Wakitab yasrari syam Kitab rahasyani posol Wakitab yasrari khatsi Kitab rahasyani khatsi Wakitab yasrari Wakitab yasrari Wakitab yasrari Rahasyani Tuharoh Tuharoh Al-Quran Wakitab yasrari Bira-bira zikir Dungo-dungo disampingan ngapal di sekitar-sekitar ini cukup dari minta ijazah ke diai-diai manapun benar ngapalnya dikini di hapalnya di amalnya 24 jam rantai wah kita budak kiril awrap dan kita partibil awrap urut-urutani militan mulai tani sampai turunnya apa sih harus dilakukan apa yang harus dilakukan pertama tani langsung dan seterusnya gue terus ngareng ngonohh maribiku biasain gaik lampi gaik lampi langsung nganggandungo alhamdulillah hinnati khasami wa rosakoni minhari khadil marwa kuatin minni gue terus ngajak ya saya ngocok dise ngajak ngocok terus nganggandungo alhamdulillah hinnati asalah kharki wa swani wa jalari basa rumsawiyah terus ngareng ngonohh maribiku sabdal haa rabudana jeding haa rabudana jeding haa rabudana jeding alhamdulillah amabudana nini allahumma ina nasa'aluka khayruhara ma'li wa khayruhara suni Allah haa tersebut ga nani jeding nah jeding kutuh sikileh kiri diseh kiri diseh haa terus kan ngontongo alhamma ina alhamdulillah jendekan nanti kutuh siwa wa kukhais tumwurus niki akan jendekan 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 nanti nanti sampe turun apa yang harus dilaksanakan haa turun buk reflek kutuh sikileh tegaan nanti kalae pungkira haa turun buk hirang haa turun buk hirang haa turun buk hirang wa amaru buhul adat ya nabung dahi seperempati kitab adat iku fayas kamiku mengkubur buhul adat ala asrati ikutubin ingat tak sepuluh buhul kitab aido berpani kitab ya da bilakli kitab tata jarani mangan itu biasa mangan tapi gurung ruh tok tok corong mangan si termasuk sampe naem mangan itu ngertia wniku suguhan siangko pengeeran karena tidak ada satu pun siapaipun yang bisa membuat makanan gai beras pelengunyiku raisa raisa wniku suguhan siangko pengeeran disugun pengeeran iku siang sopan seorang sopan seorang sopan terus terus ketika jatuh sedikit saja selama ini kurang matur juga kronopok sekecil apapun suguhani pengeeran korong pengeeran menunjukkan nah ini dihargai ini diantara ini tata jarani mangani koyok ngoten terus mangan kongkong jing pinggir disi sampai mangan di ebrek mangan di piring kongkong pengeeran kongkong pengeeran ini tata jarani mangani diatur tinggeriku cuman kongkong kongkong pengeeran ini itu namanya di urmah yang ini orang bisa pakai sotu wakita biadabin nikah lah wong dek usmari mangan uang ini pertama krono pokok dibicarakan kita makan pertama kali mangan budwe kabeh mangan budwe kabeh mangan wistalah senajam pementeri wist presiden diatasnya tidak ada pangkat masyarakat dari presiden kecuali kedua itu pun butuh mangan segera mangan segera mangan segera wawis ini cerdasaya opo lah guna menteri por menteri menteri sinisratau gelombang sawak pulas mangan anio segera wawis ini mangan anio segera agak-agak bisa lepas segera mangan lah wong lewis marimangan konsekuensi ini omoh fakala babadat laguma salatuhuma wong lewis marimangan sahabatnya gitu sahabatnya muncul keinginannya muncul baik keinginan melihat keinginan memegang keinginan keinginan sembuhan yang muncul akhirnya munculnya itu lho manang dibutuh wedoan lho wedo butuh lantangan pokok disebutkan kita buadabin nikah lho lewis nikah ura gelombang ikuti nikah tak ura gilenei ura gilenei apa malih ura gilenei ura gilenei apa malih ura gilenei bikass'udu menyambut gawi akhirnya dikeras tak waq assat ditetap salani nyambut gawi hukum-hukumnya nyambut gawi gawih lho Leob khutего Aaronalom rel expecting khum-mengomis kulab dalam haram kuasa penting oleh hal halal ben wal haram ben nah ini akhirnya disebutkan bahwa kita pilih halal wal haram kemudian kadang di dalam nyambut kawir ini di buddha diwira iso perlu informasi perlu kontrol perlu boloh akhirnya disebutkan bahwa kita biar ada bisa kita jalanin agar tata cara kita bersyahabat wal ma'asyarak lan kekandang serabung ma'asnab ulkoki serdani macam-macamnya makhluk kadang setelahnya kumpulkan beberapa makhluk ini akan menjadi konflik terus akan menjadi geger terus menjadi malam petaka maka perlu diri melalui sebutakan bahwa kita pilih usul lagi kita pendihui diwini ke maknanya depis menjauh dari orang tapi saat ini wangil saat ini jauh dari wong tapi apakah ketemu terus di kamar apakah pakai HP perlulung no wakita buadah bisa proksa pari caranya kita jatah caranya rumo burungo ngur gunung tobie terus setelahnya itu rumo kepingin juga berhibur berhibur dengan mendengarkan musik mendengarkan mendengarkan suara-suara dari makhluk sebut dengan kitab sima wal musdi kitab kita membicarakan soal mendengarkan mendengarkan musik mendengarkan pikir mendengarkan suara dan sebagainya setelahnya wal musdi menemukan kesemenang kesemangatan wakita bil amri bil ma'ruf ketika semacam itu akhirnya juga terjadi kemungkaran-kemungkaran kadang-kadang sing dilumokno prono sing penting menyenangkan sehingga terjadi banyak yang keluar dari syariat makhluk sebut dengan kita dibicarakan soal kita lambri bil ma'ruf ketika terakhir kita buadah bil ma'isah ditapta tajahani oleh Bang Bojiwo wa akhlaki nabi nubu wadilan akhlaki kenabian lono niki kesempurnaan yang sempurna niku adalah mengikuti jejaknya kadang-kadang nabi yes tadi anak rambuluh hitam rambuluh hitam dhabu amarubun muliga anak penutawi seperempati bilap bilap perkoro kangurusha aqen iku fayasrami lumongko mengkwaporupul muliga ala asrat kududubid haidun untuk yang keempat ini bu kitab yang membicarakan tentang penyebab-penyebab hajurnya seseorang ini mengatung sepuluh kitab juga pertama kita bu syafi Ajaibin Golbi Deniku Mengupas-puntas Saranku Mengupas-puntas Keajaiban-keajaiban Di dalam hati Kenapa? Karena Bagusi hati Bagusi jasad Ajaib hati Ajaib jasad Rusai hati Rusai jasad Keajaibannya hati Di antara ini Pola berpikir Akan dipengaruhi Dengan perbuatan Tapi perbuatan juga Akan dipengaruhi dengan hati Luar biasa dengeriku Di hati Hati lingkung Dipengaruhi dari luar Karena sering telur Barang-barang sering api-api Sering melihat barang sering indah-indah Akhir malih Hati ini senang barang yang indah-indah Luar biasa barang sering sederhana Sederhana Akhir malih tadi Senang menanggir barang sederhana Namun ketika nanti pikirannya sudah Senang sederhana Atau senang yang baik Ini akan bisa mempengaruhi dalam perbuatan Ini jahat darah nih Hati-hati bisa dipengaruhi oleh Perbuatan luar Pengaruh luar Pengaruh luar bisa dipengaruhi oleh Hati ini Sehingga Sehingga Paling pokok di dalam hati Hati ini Hati ini Ada beberapa Shab-shab yang ada Enak Nafsun Enak Ruhun Enak Nafsun Enak Kolbun Enak Sirun Enak Sirul Asrat Enak Nafsun Kalau Nafsun terbuka disebut dengan Kasku Nafsin Kasku Nafsin disebut dengan Bilmunyakin Terus diatasnya itu ada Aini apa Kasku Kolbin Kolbin itu rajanya Raja Kalau Kasku Kolbinnya buka Maka disebut dengan Kasku Kolbin Aini Yakin Kalau yang setelahnya Aini Yakin Dalam Sabnya itu lagi ada Sirun Sirunnya buka disebut Kasku Sirri Kasku Sirri disebut Aini Yakin Setelahnya Sirinnya buka Menjadi Ma'rifat Aini disebut dengan Khabikah Keajaiban Hati Ketuk Ibarani Setidik Tempat Sebelah kiri Dan ini Berolongan Di dalam Berolongan Ini Darah Darah hitam Di dalam Darah hitam Ini ada Keajaiban Keajaiban yang Luar biasa Yang nanti Akan dibahas Di dalam Rubukul Kitab Yang memerpuluh Ini Kitab Muhtika Kita Pihak Justeluh Untuk Justeluh Hanya berbicara Rebun Ibadah Usul Sanibadah Mulai Uskatan Justeluh Kitab Ajar Buat Justeluh Ini Kitab Ajaibu Kolbi Mbah Sing Ajaibu Kolbi Kita Menangi Orang Kita Terus Terus Sembuk Terus Sembuk Saya berpikir Menangi Bora Terus Saya Menang Menangi Insyaallah Saya Menang 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 Tapi Insyaallah Saya Kari Saya Memang Untuk Seorang Memang Menang Buat kitabu, terus kitabu, akhirnya perlu riaga itu nafsi. Terus buat kitabu apa-apa di syahwatin, kita bahayani, bahayani syahwat buruh, ingin ku syahwatul fadni wa syahwatil farji. Saat hari syahwatul fadni, makan, akhirnya terjadi syahwatul farji. Jadi akhirnya menuntut untuk mendapatkan harta yang banyak. Kenapa? Sebab uang ini ku ada harta dari syahwat. Mereka ingin ku layak uang lanang, uang berdoa yang ngayu, yang ngapi. Nah, yang ngayu, yang ngapi, itu gani yang larang. Kalau kita meromos-meromos kita, kita mati ini, insya Allah, buruh hariannya sudah cukup. Kalau kita tidak menghalis-halis, kita mati ini, larang. Kalau kita larang, berarti butuh duit akhir, untuk mendapatkan duit akhir. Bagaimana cara ini? Ini ku bisa pingin jadi pejabat. Orang-orang yang berkawir lagi. Jadi pejabat untuk gelis. Gue lihat dari pejabat siji budulia, budul pamer. Sehingga ini politik pencitraan. Pencitraan, mulanya akan dipakas dengan kita Bu Afadilisan. Gue lihat pencitraan kalau orang hasil, malah dimiliki orang lain, akhirnya marah. Mulanya kita Bu Afadil Godob, disirahkan tentang apa itu bahayanya Godob. Allah Godob kalau mampu melampiaskan, dia akan terus marah. Kalau tidak, dendam. Ini saya menolak ini. Ini ku akan dibakas buat Hiddu. Hidun, buat khasa. Beliau tidak bisa dendam, tidak bisa dikasih. Kalau tidak ini ku hilang, barangi, mati, hilang. Alhamdulillah. Nah, wes. Karena ya, semuanya ini ku mergosan dengan dunia. Maka di puncaknya di akhirin di kitab Bu Zami Dunia. Kitab, yang bertelakan terwadhani dunia. Wah, kita Buzam Mirmar, kita berjalan dalam Wodoni Bondo, wal Bukhli. Biasanya itu pun kepingin dunia, kepingin suke, bahsir. Ini ku sudah otomatis. Kenapa? Kalau tidak, kita akan terus belajar, kita tidak suke. melani akhirnya tiga ijidapu Zambil Bukhli waw dia lani untuk mendapatkan harta ini ku iso ini karo pejabat, misalnya ini pingin diriakeh masuk lagi DPR RI ngomong-ngomong jadi DPR saya usum nuih, ini ku iso menduduki kedudukan guru SD saya umur lani perbutuhan ternanan karenanya akhirnya dibakas dengan kitab Uzzambil jah, kitab simoto-modo tentang pangkat, kehayani pangkat ini lho, ini lho, jok so manitok waria, nah terus biasanya merosok awa ibu lyo, merosok awa ibu pangkat, merosok awa ibu bodoh merosok ibu kekuatan malik sombong, nani jahani kitab Uzzambil Ghibri, sombong semuanya penyebabis sombong ikunopo karena mengagumi dirinya, disombong semuanya karena mengagumi dirinya nani jahani bahas wawu ujbi, wakitab Uzzambil Hurur dan kitab Den Wodoni kebujuk yang disebabkan dari sombong, yang disebabkan dari ujib, itu kebiasaani, kebiasaani, ini termasuk akhir dari derajatir muddakin. di sini, wa'ama rubu'ul munjiyati anabun utawi, sepertati munjiyati, kufayasamilu mengkomenkwoko, rubu'ul munjiyat ala'aswati kutubin Aydon, hingga ini sepuluh-sepuluh, jadi petang buruh, untuk menanggulani malapetaka semacam itu tidak ada lain, kuncinya satu. tobat, tobat, ini dasar yang paling pokok untuk mendapatkan dirajat, mendapatkan makom, adalah tobat, siapa yang tidak punya asas, tidak punya pandemen, tidak akan pernah punya bangunan, siapa yang tidak bisa tobat, tidak akan pernah bisa mendapatkan makom, dan nanti tobat itu masih banyak beberapa, buku sat-satnya, pertama tobat dari kapain, jadi selesai tobat sanobo sogoir, sudah selesai tobat somko makruha, selesai tobat somko gelapul aula, gelapul aula, Niku sudah selesai Topat sengkau Ngomongiku Sencocok karo kepinginan Terus topat sengkau Masih walah Perkara senjurungan-durungan Sencalihani usia Allah Terus sampai topat sengkau Kerentek-kerentek Saking salianiku usia Allah Niku Tingkatan ini topat Nah Terus untuk topat Itu bisa dijabat Bisa dirasa Bisa diwujudkan hanya satu Dengan syukur Melalui kita sobring 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 Orang sabar Orang ngempat Jadi topat di kapal Berarti yuk Kudung ngempat Sabar Dan ketika nanti kita sabar Setelahnya terjadi Akan merasa nyaman Merasa enak Sehingga kita akan Akan lagi sabar Tapi syukur Orang ngempat Mereka melakukan Mereka Sengkau 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 Kalau sudah menjadi Kudino Akhirnya Mereka melakukan Malah tidak enak Sengkau 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 Tapi setelahnya Akhirnya Mereka Jadi Nyukuri Mereka Ngerat Mereka Malah jadi enak Jadi Kenikmatan wong nyambut gawi sehingga salah dipeksa nonton mulai uskabung terbiasa akhirnya menjadi hiburan akhirnya menjadi syukur kenikmatan berbalap barat di nonton nanti akhirnya dibahas kita bersyukri akhirnya apa yang kita lakukan dari perintahnya Allah bukan dengan kesadaran tapi dengan syukur untuk mengerai biar syakur bagaimana biar syukur bagaimana untuk biar mendapat sabar yang dibahas kita khauf kita bersyukur kita tidak diterima oleh Allah takut dimasukkan neraka dan insya Allah takut dimasukkan neraka akhirnya menjadi gelap dan ngerakoni kenyataan kita berpikir sembarangan rasa-rasan dari sana hidup kewedeh 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 dikawal akhirnya malih tidak sabar nah terus ketika nanti khauf terus putus asa karena supaya tidak putus asa digaib roja seakan-akan kita tidak punya setan sama sekali tidak bisa masuk surga tidak bisa masuk surga siapa saja yang dalam hatinya ada satu biji sawi kebohongan sopohongan sehingga selamat sehingga sombong tidak bisa jika kita lihat dari ancaman Allah khawfnya Allah tidak bisa tapi kalau kita melihat rocah menikmati pengeran maka akhirkan Amin Alhamdulillah takhola janah sehingga akhirnya aku menolaklah ya Allah mengkod takhola janah wakil sana wakil sana wakil sarokoh wakil sarokoh tengok dulu masih dikam norok bukan jino wakil bukan jino maka akhir kalam ila Allah takhola janah ini pengguna bisa tersebut mana di dalam mana Yahudu menanar maka Nabi Balbir dan ratun minami iman siapa saja yang dalam hatinya ada satu biji sawi satu semua budak keimanan itu bakal matuh dan tidak ada yang ada yang tersebut tersebut boleh mengatakan ini melalui komponisi iman antara tersebut akan kita berfakri dan terus biasanya melakukan ibadah ketika kita berfakri dan melakukan ibadah akhirnya kita berfakri maka tersebut ketika kita berfakri ini juga istimewaannya fakir ketika kita berfakri ketika kita berfakri dan kita berfakri nah tersebut akan kita berfakri dan kita berfakri nah untuk kita gelam mendapat bayana fakir sabar dengan suhu kalau memang kita benar-benar percaya kepada Allah percaya sinakai wesegin itu adalah pengirahan mulanya untuk dibicarakan kita berdahlir kita mengisahkan Allah oleh mengisahkan Allah kita percaya sinakai wesegin yang mengikuti pengeram dan perlu janji-janji negosi Allah maka kita akan percaya akan tawakar misalnya ruh maka meminta batin fila ardi ilah anallah di sebuah ya'lamu slakar roha wa'lamu slakar roha wa'lamu slakar kita percaya yakin ibu akhirnya percaya dengan janji negosi Allah ikuti negi tawakar saya tidak mengisahkan tawakar kalau kita percaya dengan ilmi lah mengerti dengan ilmu negosi Allah akhirnya tawakar saya tidak bisa tawakar untuk sakhiri Daudu Widho kalau tidak itu setelah terus kita penuh makhapah, kitab cinta yang pengerang, awal makasar, awal, wasyawut, berontoh, berontoh, berontoh itu keinginan yang menggebu-gebu, berontoh, atau rindu, cinta dengan rindu itu beda. Wal kunsi, langkitab kunsi, aring, aring niku, seneng bersama Allah, terhibur bersama Allah, waridu, wakitab biniyak, wasyidki, langkitab niyak, ini penting-penting, semua apa yang kita lakukan tiada artinya, kecuali hanya melihat dari niatnya. Likulim, Likulim, Mahanala. Terus setelahnya niat ini, betul, sitku nopora, jujur nopora. Nah, jujur nopora. Mungkin nanti akan terjadi perbedaan antara kejujuran secara tasawuf dengan kejujuran secara faqih. Nah, di dalam tasawuf itu jujur, ya Pak Censi, benar-benar jujur. Tapi kalau di dalam tasawuf, kok pasir menting gak berdosa. Nah, kita pembohong gak berdosa di jarani jujur. Nah, ini orang jarani pembohong, walaupun pembohong. Tapi tasawuf sudah terjelas, itu kadang-kadang cok pertentangan antara dorongan tasawuf dengan dorongan faqih. Jadi, kita tak bisa mengulangkah di dalam tasawuf, kalau tidak dengan menggunakan faqih. Tapi, overdosis ke faqih, itu akan terjadi mengalahkan tasawuf. Nah, makanya, lahir kita harus cocok dengan faqih, batin kita cocok dengan tasawuf. Aku di antara ini pernah, saya sampaikan diriku, seh aswujaji. Seh aswujaji ku, oleh warisan dari orang tuanya, Omah, terus didol payu seket dinar. Seket dinar ini ku, 200 gram. 200 gram. Sekarang ini, digawai Rokosak Sudanit, berarti 200 juta. 200 juta itu mahilai. Ya, tapi ya bisa api, karena di kampungnya. Dengan jenis-jenis itu bisa api. Terus, alat digawai kaji. Sedangkan yang jalan di Papak, Karu Prampok. Jalan ini, terus di Cekon. Hei gua tak dengar di Alam Kaji. Gua gua apa? Bingung. Lagi aku, gua juga gua, gua gua gua. Muni gua gua duit, gak jadi jalur. Tapi, gua orang gua 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 ga gua bursi, Lagi ga bursi. Ngursi, kayak gini. Menurut faqih gua. Karena menyeramalkan hartanya sendiri. Tapi Kalah Tentu akan positif Tentu akan positif Akan baik Perang Kusya Allah Jujur Mesti positif Mesti baik Walaupun Untuk bohong itu Boleh di dalam ramal penyelamatkan Terus Dibikir mana Kui bohong Mengku Iso jadi Rai Tanjujur Kudu jalo Kudu dipikir Kui roh kodi le'i Dai jalo Harus Kita Percayakan kepada Apa Hidnya Allah Barang Liku le'i Menjadi milik kita Tidak akan pernah Menjadi milik orang lain Kalau menjadi milik orang lain Tidak akan pernah Menjadi milik Kita Apa yang ditakdirkan Allah Sudah pasti terjadi Maka Tidak usah Maman Sampai Jangan Sampai Tidak usah Tidak usah Bahkan Bikiran-bikiran kita Fekih-fekih yang membahayakan Dibahayakan Tenggeriku Tidak usah Mengandai Andai Aku boleh ingini Somini Dan ini Somini Rokondi Sejalan saja Dengan yang ditentukan oleh Allah Akhirnya Dibicarakan dengan kitab Sidakun Sidakun Jujur Jujur Awal ikhlas Dan ternyata Setelahnya itu Sampai Nggak wopor duit Pira berapa 50 jenat Keluarkan Surat hitung Tenggata 50 jenat Kemenangan Akhir Dibarik Sampai Aku kagum Dengan Kedudurani Terus malah Dibarik kendaraan Dibarik kendaraan Sampai Keundungan Dan Kapan-kapan Saya Akan Menyusul Nangkono Jadi Santri Nimalian Seperti Lagi Abdul Godir Al-Jilani Semuanya Kompon Dibarik Kompon Dibarik Kompon Abdul Godir Malah Tenggung Aku Nggak Dibarik 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 Kelabik Dibarik Tenggung Buku Dibarik 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 Tenggung Dibarik Sampai Malah Tenggung Malah Tenggung Dibarik Dibarik Aku Dibarik Buku Tenggung Dibarik Dibarik Akhirnya Malah Semuanya Taklub Dibarik Abdul Godir Al-Jilani Ini Penting Ketujuran secara tasawuf Dia juga gampang Setelahnya ngalir pekih Dijadikan solusi Untuk mencari kepenangan Ketika kita ngerti pekih Bagaimana amal kita Tidak bertentangan dengan pekih Tapi jangan sekali-kali Dengan pekih kita mencari Solusi boleh yang paling gampang Ini repot Terus hal ikhlas Bisanya kita ikhlas Bisanya kita sikur Bagaimana harus kita Murokoba Murokoba Kita selalu bersamaan Allah Kita selalu dilihat oleh Allah Kita selalu didengar oleh Allah Allahu nadiwi Allahu alimi Allahu sami'i Allahu kalimi Ikut terus di Amin terus Gampangan sama nama Asma'ul khusna Tapi korang sahci wajos Warrohman Al-Malik Al-Qudus As-salam Al-Mu'min Al-Mu'haimin Katakan apa-apa Sama Al-Mu'haimin Terus 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 Muka sahabah Setiap hari Kolkulasi Pagi sampai sore Pagi sampai sore Setelahnya kita ikhlas Sikun dan Murokoba Akhirnya buahnya adalah Murokoba Dan Muka sahabang Lekwis ikhlas dan Sikun Muka sahabah Muka sahabah Muka sahabah Dan ini mulai Isuk sampai sore Aku tak kawai apa Tak kawai apa Kira kira Dusaku Karu ganjaranku Okeh disini Aku diwenei Tutuk karu pengeran Ini kaku kawai Ibadah Kaku kaya fikir Coba mulai Isuk Mau kami sampai sore Kita kaya fikir Apa Tak kaya ngerasani Wong Piro Tak kaya ngerasani Ini dikalkulasi terus Nah Jika ini meripat Mulai pagi Tak kaya ngerasani Tak kaya moco Kur'an Tak kaya ngerasani 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 Ini kaya ngerasani Dan trus Disini Tak pengosarten Terus Terus Karena dengan Tavakur mikir-mikir, terus ini orang mikir, orang pangkat dan dulu mikir sama PNB, orang mpikir, orang pangkat dulu mikir badini piro, terus dikulakan PNB terus itu pusing ini orang dek Gunawni. bahwa kita berpikir mautlah leksi angel disang dikongkong mikir-mikir menguanggil ngilingo mati ayo ngilingo mati bahwa kita minggu ngasak kerusi uleh pasti akan mati mbu sisuk mbu kapan dan semuanya akan dimentai pertanggungjawaban kulekis dilingo karo mati ke ora ke ora mempan kuyus bajan jaduk menanam deng bukti ini kejadukan kulekis dilingo karo mati masya Allah hebatnya rungokno wong mati roh wong mati mesti ini roh wong mati mangan ngekainak wong mati kan mangan juga ini apa nah ini lah wakain ini onok dikara timah mahjin di mangan so ah telap 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 masya Allah ini bukan peluang arah ni